Mati! Jangan! Jangan deket-deket! Jangan deket-deket! Syukurlah El Prana berhasil membunuh dua zombie sekaligus. Bener-bener sangat menakutkan, ya ampun. Hai! Kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja, kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan bermain game Minecraft sesuai dengan rekomendasi kamu. Kira-kira El Prana bisa bertahan nggak, ya? Nggak usah basa-basi, selamat datang di El Prano. El Prana, nub banget! Ya ampun, bangun-bangun El Prana udah terjebak di dunia Minecraft. Ini di mana? Sepanjang mata memandang cuma ada gurun pasir sama kaktus. Ya ampun, kira-kira El Prana bisa bertahan nggak ya di dunia Minecraft ini? Berdasarkan analisisku, sepertinya aku harus mulai untuk mencari material untuk bertahan hidup. Oke deh, aku akan berusaha. Aku pasti akan bisa menemukan kehidupan di sekitar sini. Katanya sih, pertama-tama aku harus ngumpulin kayu dulu. Tapi kok di sini cuma ada kaktus ya? Di mana nih pohonnya? Ah, tunggu-tunggu. Kayaknya aku lihat ada pohon deh di sekitar sini. Wah, itu dia! Ada pohon! Oke deh, teman-teman. Ayo kita ke sana. Syukurlah ada pohon di sini, teman-teman. Oke, ini terus pohonnya diapain? Dicium. Oh iya, dipukul-pukul. Kayak gini ya? Aduh, maaf ya. El Prana nub banget emang. Baru pertama kali ini main game Minecraft. Semoga El Prana bisa bertahan hidup ya. Coba deh lihat, dunia Minecraft tuh bener-bener primitif banget. Nggak ada kota, nggak ada mobil, nggak ada teknologi. Hah, nggak apa-apa deh. Paling nggak El Prana bisa memulai untuk belajar bertahan hidup. Biar ngumpulin materialnya lebih mudah. Sepertinya El Prana butuh craftable. Oke, kita buat satu. Kita coba taruh di sini ya. Kita buat satu pick-ass dan satu kapa. Nah, kalau gini kan lebih mudah buat nebang pohonnya. Oke, El Prana harus segera mengumpulkan material-material ini untuk membangun rumah. Kan nggak lucu kalau El Prana tidur di luar. Diingin tahu. Tapi rasanya kalau nebang pakai kapak yang terbua dari kayu kok kayak agak lama ya. Apa El Prana perlu untuk upgrade kapaknya? Pakai apa yang bisa dipakai untuk upgrade? Oh iya, bisa pakai batu kan? Kalau nambang batu pakainya pick-ass. Nah, gini kan lebih enak. Paling nggak bisa lebih cepat kan kalau misalnya El Prana bisa bikin pick-ass dari batu. Weh, mana tadi craftable-nya? Astaga, belum-belum El Prana udah tersesat. Gimana nih? Oh, ini dia. El Prana udah mengumpulkan beberapa bongkah batu dan juga beberapa bongkah kayu. Kira-kira El Prana harus cari apa lagi ya? Oh iya, El Prana harus bikin kasur. Bahannya kalau nggak salah pakai bulu domba kan? Oke, kita cari domba. Dimana nih dombanya? Kok nggak kelihatan? Ya ampun, ternyata hidup di dunia Minecraft susah juga ya. Semuanya harus dibikin dari nol. Mana ya domba? Eh, itu ada domba. Oke teman-teman, dombanya udah ketemu. Gimana kalau misalnya kita langsung aja bunuh dombanya? Mbe, mbe. Kesini domba sayang. Mbe, mbe. Eh, eh, aduh, aduh kenapa tuh? Ya ampun, El Prana nggak ngerti. Kayaknya ini bongkahan lava deh. Oke, pantesan. Sakit banget tau. Domba, kamu mau kemana? Jangan pergi, domba. Mampus. Mampus. Mati lho. Yay, El Prana berhasil mengumpulkan 30 domba. Tapi hari udah mulai malam. Gimana nih kalau misalnya El Prana ketemu creeper? Oke, kayaknya El Prana harus segera mencari tempat untuk berlindung. Eh, ada domba bunuh dulu deh. Ada zombie temen-temen. Aduh, gimana nih? Aduh, aduh, aduh. Oke, El Prana nggak boleh kalah. Mati. Mampus lho zombie. Ah, syukurlah. Untungnya El Prana selamat. Oke, kali ini aku harus bener-bener hati-hati. Nani? Ya ampun. Bisa-bisanya ada creeper meledak di dekat El Prana. Untung El Prana nggak mati. Aduh, aduh. Parah sih, parah. Parah demi apapun. Demi Alec. Darahnya El Prana tinggal sedikit banget. Karena tadi habis jatuh dari tebing. Yaelah. Oke, sekarang gimana? Apakah El Prana harus tidur di sampingnya lava? Gimana nih? Mungkin dengan makan malam, darah El Prana bisa bertambah. Nyam, 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 nyam. Ih, ih, ih. Ya ampun, teman-teman. El Prana habis mati dibunuh zombie. Aduh, beneran deh kalau malam dunia Minecraft menakutkan sekali. Oke, El Prana balik di starting point. Dan... Astaga, ada banyak banget. Mob-mob yang sangat berbahaya. Gimana nih, gimana nih? Apakah El Prana harus bertarung dengan mereka? Atau langsung tidur malam ini? Oke, kayaknya El Prana harus bertarung dengan mereka sih. Doakan El Prana ya, teman-teman. Sebenarnya aku nggak begitu ngerti sih kenapa kalau di dunia Minecraft kita harus bertarung dengan para mob-mob saat malam hari. Apakah level akan mempengaruhi kekuatan kita? Hmm, tapi nggak apa-apa. Mungkin level bener-bener akan berguna untuk ke depannya. Hmm, tapi kalau keroyokan gini aku nggak berani sih. Kayaknya aku harus memancing mereka satu persatu deh. Ada dua zombie. Ya ampun, takut. Aduh, gimana nih? Yaudah deh, nggak apa-apa. Mati lho. Mampus. 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 Mati. Mati. Jangan. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Ah, syukurlah El Prana berhasil membunuh dua zombie sekaligus. Bener-bener sangat menakutkan. Ya ampun. Mengapa malam ini begitu sangat panjang ya? Astaga, nggak. No, bye. Goodbye. Bye. Aku nggak mau kalau ditawur sama mob sebanyak itu. Bye. Oke, teman-teman. Sepertinya El Prana menyerah terlalu banyak mob di tempat ini. Tuh, lihat. Mobnya segitu banyak. Kayaknya terlalu berbahaya deh kalau misalnya El Prana beraktifitas saat malam hari. Oke, El Prana berhasil membuat satu kasur. Sepertinya El Prana harus beristirahat malam ini, teman-teman. Good night. Ya, tidur. Lah, kak, kak, kak mobnya masih banyak. Padahal kan ini udah pagi. Waduh-waduh, jangan-jangan ini bug lagi. Gimana nih? Masa El Prana harus berhadapan dengan mob waktu pagi hari? Tau ah gelap. Pokoknya El Prana kabur aja dulu. Ih, 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 Ih. Ih, 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 Ih. Anjir, 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 Anjir. Bisa sprint dong. Zombinya bisa sprint. mana nih mana nih hutan terdekat syukurlah udah ada hutan di dekat sini temen-temen wah sepertinya lokasi ini sangat menarik tuh lihat pemandangannya cukup keren kan ada wait wait haa beringgir hadah bisa-bisanya El Prana mati lagi dan bangkit di starting point sungguh udah El Prana baru tahu kalau misalnya ada zombie yang bisa sprint sumpah serem banget tapi nggak apa-apa El Prana harus kembali lagi ke tempat tadi soalnya kurasa tempat tadi tuh kayak beneran keren banget gitu loh kayak lokasi yang sangat bagus untuk dijadikan rumah duh nggak sabar deh buat bisa punya rumah El Prana sendiri hahaha lah ini kan tempat yang tadi ya udah deh nggak papa deh yang penting El Prana sekarang harus ngumpulin bahan materialnya aja belum punya udah mau bikin rumah hadah-hadah berdasarkan artikel yang El Prana baca setidaknya El Prana harus mengumpulkan 25 balok kayu hmm lumayan juga ya Apakah El Prana bisa mengumpulkan balok kayu sebanyak itu coba lihat astaga ternyata El Prana udah punya 51 oke deh El Prana akan fokus buat mencari batu loh tunggu dulu ini kan lokasi impiannya El Prana tadi yey akhirnya bisa ketemu oke coba kita ulang lagi nih lihat tempat ini tuh keren banget nggak sih kayak ada sunganya ada hutan banyak pepohonan dan juga di dekatnya gurun pasir selain itu ada juga gunung-gunung batunya lumayan kan buat ngumpulin material tambang oke sekarang El Prana akan mulai mengumpulkan material batu pokoknya aku kepingin rumahnya El Prana nanti bener-bener sangat estetik dan itu nggak bisa kalau cuma dari satu material aja siapa nih yang saya penasaran dengan hasil karyanya El Prana jangan diketawain ya soalnya El Prana masih noob oke aku rasa batunya udah cukup sekarang El Prana butuh sama yang namanya batubara dimana ya El Prana bisa menemukan batubara wah keren banget lokasi ini nah ini dia akhirnya El Prana menemukan batubara batubara ini berfungsi untuk menyalakan api kita juga bisa bikin kompor di sini astaga belum-belum udah sore lagi kayaknya El Prana harus cepetan deh buat bikin rumah lada lada kok laut gimana nih El Prana ada dimana nih kayaknya El Prana tersesat adah bisa-bisanya ketemu udah ổ-bisanya oke